Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Pada mata kuliah Network Security Dengan modul yang keempat Yaitu Implementing Firewall Technology Nah pada Modul yang keempat ini Ada 3 pembahasan Nah untuk video ini Kita membahas pada topik Yang pertama yaitu Access Control List Sebelumnya pada materi CCNA 1 2, 3 sempat disinggung Untuk access control list ini Tetapi tidak detail Nah untuk Pada topik ini Dibahas tentang bagaimana Cara konfigurasinya Untuk yang standar access list Maupun yang extended access list Kemudian Pembahasan yang lainnya lagi Itu tentang Pencegahannya gimana Nah kalau kita menggunakan Access Control List Kemudian ada Serangan jaringan Nah itu pencegahannya Kayak gimana Terus selanjutnya Ada pembahasan tentang Gimana cara konfigurasi Untuk di IP versi 6 Access Control List Nah konfigurasi untuk Akses control listnya ini Menggunakan CRI Yang ada di router Nah perlu diketahui Untuk sedikit Apa Saran ya Saran kalau kita Bermain Akses control list Itu harus hati-hati Kenapa Karena kalau tidak hati-hati Bisa-bisa Koneksi itu akan terputus Jadi Untuk melakukan Konfigurasi Baiknya itu Yang allow dulu Jadi yang Dibolehkan dulu Baru terakhir Nanti yang Di Deni Jadi yang ditolak Yang tidak Tidak Boleh Akses Karena kalau Deni dulu Takutnya nanti Disable semuanya Nah malah Tidak connect Jadi harus berurutan Karena dia akan membaca dulu Mengeksekusi Perintah pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Seperti itu Nah untuk Apa Standar Jadi kan Kalau untuk Konfigurasi Akses control list Itu kan bisa Menggunakan Kata Atau bisa Menggunakan Angka Nah Jadi kita bisa Lihat Kalau yang Standar Atau extended Itu bisa pakai Kata-kata Atau pakai Angka itu Jadi kalau misalnya Contoh untuk yang Angka Satu misalnya Berarti dia pakai Standar Kalau extended Misalnya angka Seratus Jadi kita bisa Membedakan dari Angkanya itu Oke Nah ini Harus lebih Dipahami pelan-pelan Untuk Akses control list Ini karena Agak sedikit Memusingkan Kalau yang belum Masih baru Oke Mungkin sekian Pengantar Dari topik Pembahasan yang pertama Untuk Modul yang keempat Ini Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.